Ya Pak Mirsa akhirnya selesai sudah pembongkaran dan juga otopsi dari jenazah Lina Zubaidah yang berlangsung selama 4 jam. Dan sekali lagi ini mengklarifikasi dari pihak Rizky Febian bahwa sama sekali tidak menuduh siapapun dan tidak seuzon. Karena semua ini dilakukan hanya ingin mengetahui secara detail apa penyebab meninggalnya Almarhumah. Pastinya sebagai pihak keluarga ya tidak bisa kita bayangkan kehilangan orang yang begitu kita cintai. Apalagi mengingat bahwa Almarhumah juga memiliki seorang bayi yang masih berusia sekitar 2 bulan saja. Tapi tidak mendapatkan closure gitu loh sebagai apa sih penyebab daripada kematian ibu yang begitu disayanginya ini. Dan memang ada banyak spekulasi kan akhirnya kan ada yang mengatakan mungkin karena lambungnya ada yang mengatakan mungkin jantung. Dan ada juga teori yang mengatakan karena baru saja melahirkan ada penyakit yang diderita oleh perempuan yang baru saja melahirkan namanya adalah eklampsia. Jadi mungkin dari pihak IKI dan juga keluarga mereka ingin mendapatkan closure gitu loh. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan dan ingin tahu itu saja. Tapi paling tidak yang menjadi perjalanan panjang buat semua orang bertanya-tanya apakah ini akan menemukan hasil yang sesuai dengan keinginan keluarga. Karena kalau kita lihat teka-teki ini akan terjawab setelah 2 minggu karena kan hasil otopsi pun butuh waktu. Butuh waktu. Karena proses otopsi sendiri itu memang dari ujung rambut sampai ujung kaki dan rasanya mungkin dari pihak keluarga juga sudah mencoba untuk husnuzon. Tapi rasanya kalau untuk kebenaran itu sah-sah aja dilakuin ya. Betul dan kita juga berharap yang terbaik ya Pak Mirsa dan seperti yang kita ketahui bersama tadi juga dari pihak Teddy sudah akhirnya bersama-sama dengan pihak dari Rizky Febian dan juga adik-adiknya menyepakati. Untuk makamnya akhirnya jenazah ini dipindahkan di tengah-tengah adalah di TPU Nagrok ujung berung di Bandung. Ya dan kita akan membahas lebih detail lagi Pemirsa tentunya selama satu jam ke depan Insert Story akan hadir untuk Anda. Di mana kita akan membahas bukan hanya saja berita yang tengah menjadi sorotan publik saat ini tetapi berbagai berita lainnya. Bersama dengan saya Nadia Mulya. Saya Evan Sanders. Saya Fekia Darwanti. Dan juga saya Rian Ibrahim selama satu jam ke depan. Dan tapi ini juga yang menarik perhatian untuk Anda Pemirsa bahwa ternyata pihak kepolisian juga ternyata selain membongkar dan juga mengotopsi jenazah Lina Zubaida. Ini juga hari yang sama di hari ini sempat datang ke rumah Alma rumah yang ditempati juga bersama sang suami Teddy untuk memeriksa rumah. Bahkan kabarnya ada beberapa barang yang memang diperiksa juga di sana ya. Itu yang jadi pertanyaan. Kalau seandainya ini kacamata saya ya orang awam gitu. Kalau emang hanya ingin mengetahui penyebab kematian dari Ibunda. Kenapa sampai pihak kepolisian harus mengambil barang-barang yang ada di rumahnya Teddy sebagai alat untuk bukti atau mungkin. Ya justru kita gak tahu buat apa. Itu dia kan yang membuat orang akhirnya berspipulasi. Kenapa harus dilibatkan gitu. Karena yang saya tahu sampai CCTV-nya diambil, CPU komputer, bahkan obat-obat yang merupakan konsumsi selama Ibunda sakit gitu. Itu juga diambil oleh pihak kepolisian untuk sebagai barang penyidikan. Ya yang pasti sih ini adalah proses yang sangat berat untuk keluarga ya. Pasti ya ya. Pastinya sangat membuat sedih. Tapi ini hanya balik lagi dari pihak keluarga dari Rizky Febian dan juga keluarga pastinya hanya ingin mengetahui yang sebenarnya terjadi pada almarhumah. Tapi kan mungkin selama ini banyak sekali yang melihat dari sisi Rizky dan juga putra-putrinya yang lain ya. Tapi kita juga harus mengingat bahwa masih ada sang suami Teddy dan juga bayinya Bintang. Dan kebayang gak walaupun memang tadi sudah ada statement yang mengatakan tidak mau suuzon hanya ingin mendapatkan closure. Tapi kan terlanjur sudah ada banyak sekali orang yang berspekulasi what happens. Manakala memang ternyata terbukti tidak ada apa-apa. Kan kasihan juga dong Teddy-nya. Sedih juga karena tadi juga habis proses otopsi harus imunisasi bayinya. Bayinya ya apapun itu yang kita doakan yang terbaik. Tapi kita akan cari lebih lanjut karena ada salah satu reporter kita di mana Rian? Ya ini ada reporter dari CNN Indonesia, Wilam Nasution yang saat ini sedang berada di rumah duka. Rumah yang ditempatkan oleh Teddy, sang suami dan juga rumah almarhumah di Jalan Neptunus, Komplek Margahayuraya, Bandung. Selamat malam Wilam Nasution. Malam. Ya silahkan Wilam Nasution untuk langsung melaporkan kepada kami dan juga pemimpin. Mirsa Insert yang ada di rumah. Ya saat ini saya berada di rumah kediaman Teddy di mana kemarin pihak kepolisian sudah mengambil beberapa barang bukti seperti rekaman CCTV, juga laptop, dan juga ponsel milik almarhumah. Dan kemudian menanggapi laporan dari Rizky Febian yang juga merupakan anak kandung dari almarhumah Lina Zubaida. Tadi pagi pada pukul 10 di pemakaman keluarga Sekelimus, tempat dimakamkannya almarhumah, dilakukan pembongkaran. Dan ini pekerja sama antara rumah sakit Bayangkari Polda, Jawa Barat, juga dengan rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Mereka melakukan pemongkaran dan juga untuk melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian Lina Zubaida yang meninggal pada hari Sabtu lalu. Dan setelah sekitar 3 jam pada pukul 1 kemudian jenazah tidak dikebumikan atau dimakamkan kembali di pemakaman Sekelimus karena berdasarkan kesepakatan antara Rizky Febian dan suami Teddy, almarhumah jenazah kemudian dimakamkan di pemakaman TPU Nagrok. Sebelumnya ada negosiasi bahwa almarhumah akan dimakamkan di Cimai tapi menurut Teddy pemakaman di Cimai ini lebih dekat dengan mantan suaminya Sule kemudian disepakati dan menurut pengacara keluarga Rizky Febian ini sudah dilakukan kesepakatan antara di atas hitam dan putih bahwa kemudian dimakamkan di TPU Nagrok. Di mana di TPU Nagrok sendiri juga ada makam kakeknya jenazah almarhumah Lina jadi disepakati di sana kemudian pada pukul 14.30 dimakamkan setelah selesai Rizky Febian juga dengan adiknya Putri Delina kemudian langsung pulang. Dalam proses pemakaman atau pembokaran ini ada Rizky dan juga Putri dan juga Teddy sementara mantan suaminya Sule tidak diketahui berada di mana dan tidak mengikuti jalannya proses ini dan informasi yang kami dapatkan pada malam hari ini terakhir posisi Teddy saat ini sedang berada di Polrestabes Kota Bandung untuk menjalani pemeriksaan seperti itu laporannya. Baik. Oke Wilam kita juga banyak yang ingin kita ketahui termasuk apa yang menjadi alasan daripada dibutuhkan rekaman CCTV dan beberapa hal seperti laptop dan juga telepon juga. Apa sih sebenarnya kaitan itu terhadap otopsi yang sudah dilakukan dan tengah menanti hasil selama sekitar dua minggu lagi? Ya ini memang untuk mengetahui penyebabnya polisi perlu mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya karena seperti diketahui pada saat meninggalnya Lina seperti itu jenazah juga diikut dimandikan oleh Rizky dan juga oleh Putri Delina anak kandung almarhumah seperti itu. Dan pada saat itu memang Teddy sendiri mengatakan bahwa pada saat pemandian jenazah dia tidak melihat adanya luka-luka dan dimandikannya pun oleh ibu-ibu sekitar komplek di sini. Dan pada saat itu memang Teddy menurut pengakuannya tidak melihat adanya luka-luka seperti itu. Namun dia mengaku dia akan bekerja sama dengan polisi, dengan dokter seperti itu untuk mengetahui penyebab kematian yang sebenarnya. Dan ini semua merupakan proses dan memang butuh waktu dua minggu cukup lama untuk mengetahui hasil otopsi ini karena memang hasil otopsi ini akan dibawa ke puslah form, bespori dan untuk itu memang waktunya tidak sebentar seperti itu. Iya Wilam saya mungkin tahu dari proses awal forensik penggalian guburan kemudian mereka melakukan penyidikan terhadap kadhaver atau jasad daripada almarhumah sampai akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman yang baru. Bagaimana komunikasi antara Rizky dengan Teddy? Apakah terlihat mereka jaga jarak atau ada percakapan, ada dialog yang terjalinkah? Itu saya ingin tahu. Bisa dijelaskan? Ya karena ini memang dari sepengawatan kami tadi menurut pengakuan Teddy juga bahwa Rizky dan juga putri yang mengikuti jalannya pemongkaran jenasa, makam jenasa mereka menyapa dan juga salam kepada Teddy. Namun hanya sebatas itu yang informasi yang kami ketahui karena setelah itu memang sama-sama mereka mengerjalanan otopsi sehingga proses komunikasi mungkin tidak terlalu banyak mereka lakukan. Kemudian juga setelah dimakamkan kembali di TPU Nagrok mereka tidak melakukan banyak percakapan. Setelah dimakamkan kemudian para keluarga termasuk juga Rizky dan putri langsung meninggalkan lokasi. Lokasi memang Rizky pun bahkan hampir tidak mau diwawancari oleh wartawan kemudian sehingga Teddy yang kemudian banyak berbicara mengenai jalannya otopsi bahwa dia sedih melihat keadaan ini. Tapi untuk mengetahui penyebab asli kematiannya dia rela melakukan ini dan bekerjasama dengan pihak kepolisian hingga saat ini seperti itu kondisinya. Baik terima kasih banyak Wilam Nasution kami ucapkan dan tentu saja kita juga berdoa yang terbaik ya bagaimanapun ini sangat berat sekali untuk keluarga. Paling kalau kita bayangkan kita harus membongkar kuburan dari orang yang kita sayangi kemudian melihat proses otopsi pasti ini bukan hal yang sangat muda ya. Yang mana sebenarnya bisa dihindari manakala dari awal sudah diberikan surat kematian sudah dinyatakan mungkin tidak perlu melalui proses yang begitu traumatis seperti ini. Tapi seperti dikatakan kita hanya bisa mendoakan agar hasilnya bisa cepat ada dan cepat menemukan closure dan kedamaian bagi seluruh pihak keluarga. Amin. Ya pemirsa nanti kita akan kembali lagi dengan beberapa topik yang akan kita bahas bersama kami berempat dan juga Anda di rumah tentunya hanya di Insert Story. Terima kasih sudah menonton!